Yang gue makan dalam sehari part 60 Halo guys semuanya Hari ini gue mau kasih tau lagi nih apa aja yang gue makan dalam sehari ini Ini udah jam 4 pagi jadi sahur gue tuh pake KFC Ini gue pesen yang ayam paha atas sama ada ayam stripnya Wah rasanya uenapul guys Sebenernya gue tuh lebih suka original dibandingkan crispy Tapi yang original tuh ente guys Tapi gapapa menurut gue semua ayam di KFC tuh uenak semua guys Ayam stripnya, ayam crispynya, ayam originalnya Nih kalian bisa denger nih kerikuannya krenyes krenyes Kalo ke KFC gak pesen cream soupnya tuh belum afdol Ini cream soupnya juga lagi anget-angetnya diseruput-seruput-seruput Wah rasanya uenapul guys Gue juga pesen twistynya Jadi di dalam twisty ini tuh ada selada, mayonnaise, terus ada ayam KFCnya Diselimutin sama kulit kebab Wah rasanya uenapul Biar seger-seger, biar semangat puasanya Ini gue juga pesen yubari vlog Ini menurut gue minuman terenak di KFC Rasanya melon, terus ada asem-asemnya, ada boba-nya juga Jam setengah 6 mau buka puasa Ini gue buka puasa pake mie ayam depan gang rumah gue Ini namanya mie ayam bakso pakno Gue tambahin sambal sama kecap biasanya Nah ini dia guys, racikan gue udah jadi Ada rasa manisnya, ada rasa pedesnya juga Gue tuh kalo misalkan makan mie ayam Kuahnya harus dipisah Kuah sama mie ayam yang gak boleh dicampur Ini tuh kayak mie amin gitu Soalnya ada kecap manisnya juga Ada sambalnya juga Terus ada basonya di dalemnya Wah rasanya uenapul guys Abis makan mie ayam, gue mau minum ini ada es alpukat kocok Pertama gue mau cobain es stroberi kocoknya dulu Ya kumpah, meleber-meleber kemana-mana Ini es stroberi kocoknya dari penampilannya aja udah menarik Wah ternyata bener guys, rasanya juga uenapul guys Ada rasa manis dari susu, terus ada rasa asem-asemnya dari stroberinya Lanjut ini gue mau cobain es alpukat kocok Jadi di dalemnya itu ada alpukat, terus juga ada susu coklatnya juga Nah yang alpukat kocok ini tuh lebih kental dibandingkan stroberi kocok Nah abis itu gue juga makan ini namanya sosnak Jadi tuh ada sosis, ada skalop, terus juga ada otak-otak Ini sosisnya gudepol ya guys Dari ketiga tusukan ini gue paling suka yang otak-otaknya Jam 8 malam ini gue beli es gabus Es gabus ini 2 ribuan ya guys Ini gue belinya di pasar malam Ngarso Puro Hayo siapa yang dulu kecil suka banget gigitin es gabus Gue makanya gak sendirian gue ditemenin sama temen-temen gue Makasih udah nonton, dadah bye-bye Yang gue makan dalam sehari part 82 Halo guys semuanya Hari ini gue bakal kasih tau apa aja yang gue makan dalam sehari ini Makanan pertama ini ada kue putu lewat depan rumah gue Harga kue putunya ini satu porsinya itu 10 ribu Dapet 10 kue putu Jadi satunya itu seribu guys Nah ini siapa yang tau kue putu Jadi kue putu tuh dia itu dari tepung beras Tepung beras rose brand Di tengah-tengahnya ditambahin gula jawa Abis itu di atasnya dipakein serutan kelapa guys Wah liat guys ini masih anget-angetnya kue putu Langsung aja kita coba Wah ternyata rasanya weenapol guys Sebenernya tuh gue udah pernah cobain kue putu Tapi gue tuh lupa-lupa inget guys Soalnya jaman kuliah gue cobainnya Oke ini gue rating kue putunya 8 per 10 Soalnya gula jawanya kurang banyak menurut gue Lanjut-lanjut ini gue mau mampir ke sushi station Dia ini baru juga ya di Solo Nah disini juga ada piring berjalan kayak begini Kalau di Jepang tuh namanya kaiten sushi Untuk harganya sebagian besar itu 15 ribu Satu porsinya menurut gue affordable banget ya Oke gue mau racek dulu saus buatan gue Ini ada kecap asin Terus juga ada bon cabe Nah kalau yang ini menurut gue kurang crispy Sama kue putunya tuh kurang kriuk gitu Gue rating 7 per 10 Abis itu gue cobain yang ini nih gue apal Soalnya abis ini gue pesen lagi Namanya ini lava sushi Di atasnya itu ada saus mentahnya Terus dia juga di tors Gue tambahin lagi bon cabe Wah rasanya weenapol guys Gue rating 10 miliar per 10 Saking enaknya ini sushi Gue tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi Mumpung 15 ribuan guys Nah kalau yang ini namanya salmon sashimi Ini juga harganya 15 ribu Langsung aja gue celupin pake saus buatan gue tadi Menurut gue ini sushi nya itu Ketingkatan freshnya bener-bener mantep ya Masih fresh dan seasoningnya pas Nah kalau yang ini beda sendiri nih Namanya beef enyoki Dia ini satu porsinya dapet 3 Harganya 40 ribu Ini jamur enyoki nya bener-bener melimpa Terus dagangnya juga gak alot Gue rating 10 triliun per 10 Paling enak ini Next Ini namanya salmon skin karage Harganya juga 15 ribu Dan seasoningnya itu menurut gue too much ya Oke sekarang gue mau coba dessertnya Ini gue pesan karamel puding Dia ini harganya 15 ribu Terus membel-membel gitu Menurut gue ini pudingnya itu udah lembut Waktu dimakan Dia itu langsung lumer di mulut Tapi saus karamelnya itu menurut gue overcooked lah Makan godok banyu si karamelnya ini Dan ini untuk totalan Gue makan di sushi station Lanjut lagi makannya Ini ada yang lewat Tahu bulat sama sotong Langsung aja gue beli 9 ribu campur ya Gak tau mas Oh tinggal tau ya Yaudah gak apa-apa Sebenernya gue tuh tukus sotong sama tahu bulat Tapi sotongnya ente guys Tinggal tahu bulat aja Oke langsung aja kita makan tahu bulatnya Tahu bulat digoreng Dadakan 500an Halal Ini gue beli harganya tuh 9 ribu Satunya gue pek guys Dapet berapa tuh jadinya Terus gue juga pesen Bang banyak ini ya Bumbu pedesnya Wah rasanya weenapol guys Yang kurang tuh cuman Dia ini tahu bulatnya gak anget Pasti kalau ini anget Tambah weenapol guys Oke segini dulu ya Makasih udah nonton Dadah bye bye Yang gue makan dalam sehari Part 70 Halo guys semuanya Gimana nih kabar kalian Baik-baik aja kan Semoga yang nonton video ini Semuanya sehat-sehat ya Nah ini jam 10 pagi Gue makan pizza Ada 2 pizza yang gue pesen Ini seperti biasa Yang pertama gue pesen yang meatlovers Terus pinggirannya itu Gue pake yang cheesy bites ya Nah kalo yang pinggirannya cheesy bites Dapet mayonaisnya Wah rasanya weenapol guys Gue tuh lebih suka topping pizza Yang banyak topping dagingnya Dibandingkan cuman cheese aja Nah kalo yang kedua Ini gue pesen yang super supreme Kalo yang ini tuh Ada paprikanya gitu Tapi kalo pizza yang ini Gue pinggirannya pake pan Bukan yang cheesy bites Dua loyang pizza regular Totalnya segini Jadi hari ini gue mau staycation Tapi sebelum gue check in hotel Gue mau makan nasi padang dulu Ini jam 1 siang Siapa disini kalo yang makan nasi padang Pesennya tuh ayam pop Ayo ngacung Gue suka banget sama ayam pop Apalagi ayam popnya itu Yang bagian tepong Wah rasanya weenapol guys Nah ini kayak kurang gitu ya Si lauknya gue mau tambah paru Ini paru sapi Terus dipakein nasi padang Boah rasanya tambah weenapol guys Ini gue makan nasi padang disederhana Abisnya tuh segini Nah karena gue juga pengen es krim Gue makan es krim dari Aice Ini diatas es krimnya tuh ada coklatnya Dan es krimnya tuh ada 2 jenis ya Ada yang vanila sama coklat Ya coklatnya tibu guys Sampai di hotel ini gue udah check in Gue makan floss roll namanya Ini tuh kayak roti Dalamnya tuh ada abon sapinya Wah rotinya bener-bener lembut banget guys Nah ini gue juga makan yogurt Yogurtnya tapi tuh ini tuh sehat ya Dia tuh dipakein madu Abis itu jam setengah tujuh malam Ini gue makan di restoran Swiss Bell Hotel Lagi ada promo dimensamnya tuh Mulai dari 25 ribuan aja Nah abis itu gue juga makan nasi briyani Wah nasi briyaninya ini favorit banget guys Diatasnya tuh juga ada daging lemnya Dan daging lemnya tuh gak bau dan gak alot Oh iya by the way Gue mau bilang makasih banget ke kalian-kalian semua Yang udah selalu support konten-konten video gue di tiktok Tanpa kalian gue gak bisa sampe di titik sekarang ini Thank you thank you banget Gue bakal lebih semangat lagi kontennya Oke lanjut kita makan-makannya lagi Tadi kan perdim saman dikukus Nah ini kalo sekarang tuh digoreng Wow Seenak itu Seenak itu Yang ini gue paling suka Dia tuh kayak kulit tahu Terus kulit tahunya tuh digoreng Dalamnya tuh kayak ada ayam Nah kalo yang ini tuh kulit lumpia Tapi tuh dalemnya ada udangnya Abis itu untuk makanan penutupnya Ada ice cream Ciling-cilin ice cream Lucu banget ya guys Ice creamnya dia tuh kayak ada batok esnya Sebelum tidur Tiba-tiba tuh gue lapar lagi Ini jam 8 malem Gue pesen pizza yang super jumbo Jadi ini tuh pizza Salah satu pizza terbaru di Solo Namanya tuh pizza up Satu loyang besar ini Kalian bisa dapet 8 pieces pizza Ini gue pesen yang variannya mushroom Nah di atasnya itu Toppingnya tuh selain ada mushroom Dia juga ada dagingnya Sama cheese-nya ya Dan pizza ini tuh menurut gue Lebih crispy dibandingkan yang pizza hat Yang tadi pagi gue Nah segini dulu ya guys Makasih udah nonton Da-da-da-ba-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax